Oke, kali ini gue lagi ada di daerah Jakarta Pusat Dan kali ini kita pengen nge-review kopi, kopi keklinian gitu Tapi yang namanya bikin baper Kira-kira apa aja sih? Iketin kita terus ya Oke Ya, aku mau mesin yang es kopi susu aja Kopi susu berapa? Satu aja Satu aja ada lagi Udah Jadi Rp18.000 Case aja Jadi Rp18.000 Mbak yang paling rekomend disini yang mana mbak? Kalau untuk kopinya susu kopi Kalau untuk non-kafinya susu sopan Oke Baru mau gue minum Oke, ini jadi gue mesen kopi susu Gue pengen nge-review yang regional aja sih Ngebandingin sama beberapa kopi yang bakal nanti kita datangin juga Yang pertama ini gue sekarang ada di store-nya Kopi Jaji Jiwa Daerah Cikini Dan emang kalau dari suasanya sendiri Gue rasa emang konsepnya itu take away gitu Jadi Jaji Jiwa ini gak stand alone gitu loh tokonya Jadi mereka biasanya ada di dalam mall atau mereka itu gabung sama kantoran gitu Jadi tempatnya gak begitu besar Jadi lu kalau misalnya mau gergain tugas gitu-gitu disini Sebenernya bisa aja Tapi tempatnya terbatas banget Nanti bakal kita kasih lihat juga tempatnya kayak gimana Terus Kalau dari packagingnya Ini Sebenernya sama aja sih kayak kopi pada umumnya Terus Terus ini depannya kayak gini Belakangnya ini ada quotes-nya gitu Jangan baper liatnya Gitu Terus Ini harganya Rp18.000 Tadi udah gue cobain dikit Makanya berkurang Jadi gak sedikit ini gitu Tadi ada segini lah Gue cobain ya Kalau dari kopinya sendiri Gak begitu pahit Gue sendiri juga gak begitu suka kopi yang pahit Terus manisnya pas Dan ini tadi tuh dia pake gula aren Gue sendiri lebih suka kopi yang pake gula aren Dibanding pake gula putih Terus Ini harganya Rp18.000 Dan itu worth it Terus Emang agak gak begitu berasa sih kopinya Karena emang dia gak begitu pahit gitu kan kopinya Terus gak ada aftertaste kayak asem-asem gitu Karena biasanya kopi yang agak kuat gitu kan ada aftertaste kayak asem gitu ya Oke sih Kita bakal bandingin kopi yang satu ini sama Beberapa kopi lainnya nanti yang bakal kita muncengin Oke stay tune Oke jadi ceritanya hari ini kita pengen nge-review kopi gitu Kopi susu Karena emang sekarang lagi hype banget gak sih kopi susu Kayak anak muda tuh lebih suka jajuan kopi susu yang emang bikinan lokal produk gitu lah istilahnya ya kan Sebenernya bagus sih tapi sehype itu emang ya gitu Terus gue juga gak tau kenapa sih emang kopi susu sekarang jadi terkenal banget gitu Nah tadi gue udah nyapain kopi janji jiwa Sekarang mau ke kopi kenangan Sekarang nanti bakal lanjut lagi ke kopi lain hati namanya aja Oke? Oke? selamat menikmati 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 selamat menikmati